Akhirnya ada juga kesempatan untuk nonton film horor penutup akhir tahun yang sangat dinanti oleh banyak orang. Judulnya memang sudah cukup bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam filmnya dan cukup bisa memikat calon penonton. Dan ini diangkat dari komik jadul dengan judul yang sama, yaitu Siksa Neraka. Sampai video ini dibuat, jumlah penonton yang sudah merasakan wahana neraka ternyata sudah lebih dari 1 juta penonton. Bukan sesuatu hal yang mengejutkan dan mengherankan karena memang sememikat itu judul filmnya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat buat segenap tim atas pencapaian tersebut. Sebenarnya saya terhitung telat banget untuk nonton film yang satu ini. Karena masih belum ada waktu pada saat itu untuk nonton ke bioskop, belum lagi juga jarak ke bioskop yang harus melintasi tiga kabupaten. Jadi baru ada kesempatan sekarang untuk menonton filmnya langsung. Film ini diproduksi oleh The Company dan diproduseri oleh Diraj Kalwani serta disutradarai oleh Anggi Umbara. Mengisahkan tentang empat orang kakak beradik yang bernama Saleh yang diperankan oleh Rizky Farel. Kemudian ada Fajar yang diperankan oleh Kisha Alvaro. Lalu ada Tias yang diperankan oleh Ratu Sofia. Dan Azizah yang diperankan oleh Naila Purnama. Sejak kecil mereka telah mendengarkan kisah-kisah mengenai surga dan neraka. Mereka dididik dengan keras oleh ayahnya yang diperankan oleh Aryo Wahab. Dimana dia ini adalah seorang ustad muda yang terpandang di desa tempat mereka tinggal. Suatu malam dalam perjalanan menuju ke desa seberang tanpa sepengetahuan orang tua mereka yang pada saat itu sedang melayat. Saleh dan adik-adiknya akhirnya memilih untuk melewati jalan pintas yang membuat mereka berempat terseret arus sungai. Dan pada saat itu mereka dinyatakan hilang. Saleh kemudian terbangun di alam yang lain yang adalah neraka yang selalu dikisahkan oleh ayahnya. Ketika Saleh dan adik-adiknya masuk ke dalam alam neraka, pencarian akhirnya dilakukan di dunia. Pencarian dilakukan oleh ayah dan ibunya yang diperankan oleh Astri Nurdin bersama dengan masyarakat untuk menemukan anak-anaknya. Baik itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Selama pencarian berlangsung, satu persatu rahasia dari anak-anak ini pun akhirnya terungkap. Hal itulah yang membuat sang orang tua mempertanyakan apakah mereka sudah cukup untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama. Dan rupanya di neraka, Saleh dan adik-adiknya pun saling mencari. Sambil menghadapi siksaan yang semakin besar yang mereka terima atas dosa-dosa yang selama ini telah mereka sembunyikan. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa sebelum masuk ke bioskop, saya sudah mencoba untuk sebisa mungkin menghilangkan ekspektasi apapun dari segi cerita maupun tahapan proses bagaimana kita bisa sampai di neraka. Dan bagaimana kita bisa menerima siksaan seperti yang selama ini digambarkan dalam pengetahuan agama Islam. Saya sudah mau berlapang dada untuk menerima hal tersebut, jadi logika dan pengetahuan itu saya simpan di lobby bioskop saja. Tidak saya ikut sertakan masuk ke dalam bioskop. Apakah itu cukup? Ternyata tidak, saudaraku sekalian. Di awal film kita ditunjukkan intro yang menggunakan gambar-gambar siksaan neraka dari komiknya. Ini adalah sebuah intro yang cukup bisa dinikmati, ditambah dengan original soundtracknya yang dibawakan oleh Purgatory, yang berjudul Flatline. Soundtrack yang bagus banget. Gambar-gambarnya juga cukup membawa kita bernostalgia dengan panel komik lamanya. Masuk di babak awal penceritaan, ceritanya cenderung B aja sebenarnya, tapi seperti yang saya bilang tadi, saya sudah berusaha untuk mau menerima hal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir karena kita memiliki teknik pengambilan gambar yang menjanjikan. Teknik one take long shot. Wah, mulai dari dapur sampai meja makan, kemudian masuk ke dalam kamar si anak-anak, kemudian kembali lagi ke dapur. Sehingga kita terasa diajak untuk melakukan room tour dalam rumah tersebut. Selain itu, one take long shot tersebut bisa menggambarkan dinamika yang terjadi di dalam keluarga ini, meskipun tidak berhasil-berhasil banget. Nah, dari sini kita mulai masuk ke dalam zona positif nih, dan saya berpikir, wah, mungkin ada konflik menarik di balik ini semua. Lalu tiba-tiba, pemilihan angle kamera berubah. Dari teknik one take yang menjanjikan, kita sekarang diperlakukan dengan pengambilan gambar dengan angle-angle kamera yang biasa, dan bahkan langsung menyoroti karakter-karakter tersebut dengan angle yang keliru. Di sini saya mulai terasa bahwa sepertinya kru kamera sudah mulai kehilangan fokus nih. Angle-angle kameranya tuh terlihat sangat aneh, dan tidak sesuai dengan penggambaran emosi dari karakter yang ingin ditampilkan di dalam layar. Hasilnya, esensi dan dinamika dari adegan yang ingin diceritakan malah hancur. Sejak dari adegan itu, kegelisahan saya sudah mulai menyusup. Bukan karena jumpscare yang sebenarnya sudah terkuak di trailer, oh tidak, itu terlalu mainstream. Tapi karena deretan naskah yang berjalan tanpa arah, tanpa riset, hingga mulai kehilangan logika. Sepertinya penulisnya lebih suka menulis dengan cara yang menarik trigger daripada mengembangkan cerita. Meskipun agak kesal, tapi saya masih bisa bertahan di paru pertama. Mungkin ada harapan, harusnya ya, naskah yang lemah bisa terangkat dengan acting parakesnya kan? Sayang sekali, harapan itu sirna. Aryo Wahab sebagai seorang ayah dan juga ustad di desa tersebut tidak terlihat meyakinkan sebagai seorang ustad. Saya tidak bisa membayangkan dia sebagai seorang toko agama dengan anak-anaknya yang terobsesi dengan neraka. Bukannya memberikan semangat atau dukungan, malah menambah beban anaknya. Reward dan punishment? Apa itu? Mungkin dia harus mengikuti kursus parenting terlebih dahulu ya. Pengkarakteran Aryo Wahab sebagai ustad pun juga terlalu dangkal. Peci dan sarung sepertinya tidaklah cukup untuk menggambarkan dia sebagai seorang ustad. Gestur sebagai seorang ustad yang seharusnya menjadi bagian penting tidak muncul dalam lakonnya. Sebagai salah satu contoh, seorang kodrat yang memainkan peran sebagai ustad dalam film kodrat terlihat begitu meyakinkan, tanpa harus ada embel-embel peci dan sarung. Tapi di sini kita malah dipaksa untuk percaya tanpa bukti konkret. Jadi sepertinya para kesnya ini harus menghabiskan banyak waktu di pondok pesantren untuk memahami seperti apa sih sebenarnya gestur dari seorang ustad atau tokoh agama atau pemuka agama. Belum lagi eksplorasi ayat suci Al-Quran yang seharusnya juga mendalam, malah terlupakan. Padahal di awal film, kita diberikan teaser dengan kutipan surat Anissa. Sayangnya eksplorasi itu hanya sebatas kutipan di awal saja, tanpa tambahan yang berarti di dalam filmnya. Kegelisahan saya akhirnya mencapai puncak pada saat anak-anak ini memutuskan untuk meninggalkan rumah menuju ke kampung sebelah untuk ikut ke dalam sebuah acara yang menjadi keinginan besar sang bungsu. Cara berpikir si Sulung pun dangkal banget. Logika berpikirnya nggak jalan. Padahal pinter nipu orang. Dia mengusulkan untuk menyusuri sungai daripada lewat jembatan. Dikala hujan deras. Adiknya mau tampil kan? Alas kakinya pasti basah dong kalau lewat sungai. Kalau saya jadi dia, mendingan telat dikit daripada datang-datang dalam kondisi basah kuyup kan? Nah, yang menjadi puncak kekesalan adalah ketika aliran air deras datang. Ya Allah, ya Robi. Kirain bakal dahsyat banget aliran air yang datang. Tahunya malah kayak siraman air dari mobil tangki penuh damkar. Hanyut pun juga sempat tidak terlihat tenggelam. Intinya masih bisa berdirilah dan bertahan dari arus. Dari sini, koneksi antara saya dengan cerita pun sudah mulai terputus. Simpelnya, saya sudah tidak mau peduli dengan apa yang terjadi dengan ceritanya. Toh, masih ada adegan siksan neraka yang masih harus saya tunggu. Yang bikin tambah gelisah lagi, dikala mereka sang anak-anak kehujanan, ayah dan ibu pulang dari melayat dan sesampainya di rumah, nggak ada hujan sama sekali. Bahkan bekas-bekas abis hujan deras pun kayaknya nggak ada deh. Hujan lokalan aja kali ya. Lucunya, hujannya itu hanya terjadi di sekitaran sungai, sama di rumah temennya Azizah yang meninggal. Mana mati lampu lagi? Templet basi di dunia perfilman horror Indonesia. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kita tiba pada adegan yang paling ditunggu, yaitu siksan neraka. Tapi harap lupakan cara kita sampai ke neraka seperti yang saya bilang tadi ya. Yang terungkap ternyata adalah parade torture porn, yang kering dan tidak memberikan dampak apa-apa. Selain kengerian yang tentu saja sudah kita lihat di trailer, ini bukan sebuah kejutan. Visualnya masih oke, pemilihan tone warna nerakanya juga memberikan dampak visual yang menggigit, membuat penonton bisa merasakan panasnya. Tapi tunggu dulu, bajunya compang camping. Bukan masalah besar seharusnya, tapi ini baju cowoknya yang sobek-sobek, sementara yang cewek hanya lusuh doang. Sampai di sini saya baru tahu, kalau di neraka ternyata juga ada diskriminasi baju. Kenapa tidak sekalian disamaratakan saja? Karena toh dalam komiknya jauh lebih vulgar untuk ditampilkan, hingga ke bagian-bagian intim dari cowok maupun cewek. Lalu ada adegan ketika salah satunya dilempar ke genangan lahar panas, baju hangus terbakar, tapi celananya tetap utuh. Logikanya terkesampingkan, hingga adegan-adegan ini malah menjadi bahan tertawaan. Dosa-dosa yang diperlihatkan pun juga terlalu mainstream, tanpa memanfaatkan film ini sebagai ajang untuk menyentil isu-isu sosial di era sekarang. Pejabat-pejabat korup yang menonton film ini mungkin tidak akan pernah merasa jerah. Seakan-akan rating dewasa film ini hanya sebatas pada adegan yang memang begitu vulgar, tanpa muatan cerita yang sejalan dengan ratingnya. Mungkin lebih baik di-rate untuk semua umur saja. Mengingat ada banyak anak-anak di bawah umur yang masuk untuk menonton film ini di bioskop. Dan sang sutradara, Anggi Umbara, kelihatannya memang lebih sibuk untuk flexing adegan-adegan sadis dan brutal dengan modal CGI yang bagus. Tapi sayangnya tanpa nuansa emosi dan keterikatan dengan penonton. Seperti yang saya bilang tadi, film ini hanya berakhir sebagai parade torture porn yang kering dan membuat penonton bertanya-tanya, apakah ini lebih baik disebut sebagai film atau justru disebut sebagai sirkus neraka? Dan yang terakhir, tolong bantu saya untuk mencari jawaban teka-teki ini. Jika anak yang ditinggal mati orang tuanya disebut yatim piatu, kalau orang tua yang ditinggal anaknya disebut apa? Please, bantu jawab di kolom komentar ya, Universe. Please, tolong bantuin jawab. Itu saja review kita tentang siksa neraka. Tapi kalau kalian punya pandangan lain tentang film yang satu ini, mungkin kalian puas dengan penyajiannya, atau mungkin kalian tiba-tiba langsung tobat setelah nonton film ini, silahkan, jangan sungkan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time from it to sun out. Mereka, stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!